Bangsa yang besar dan meratabat tidak terlepas dari siapa yang menjadi pemimpinnya dan bagaimana cara memimpin bangsa itu Indonesia merupakan kelanjutan dari Nusantara dengan warisan sejarah dan budaya yang begitu kompleks dari kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara Sebagai bangsa yang multikultural, pelaris, dan demokratis sudah sewariannya siapapun dari suku manapun dan keturunan siapapun boleh memimpin bumi Pertewi ini Etnis Tionghoa adalah seseorang yang berasal dari negeri Tiongkok yang tinggal di Indonesia baik dari kelompok Tionghoa Totok maupun Tionghoa Keturunan Pada era Soekarno, etnis Tionghoa masih mempunyai ruang bebas dari segi politik dan budaya Etnis Tionghoa tetap memiliki ruang untuk berpolitik mengekspresikan dan melestarikan budaya dan menyatakan identitas ketionghoaan di arena publik Bila kita ingat, ada sebuah semboyan yang ada di negara Indonesia ini yaitu semboyan Bineka Tunggal Ika dari kata Bineka dengan arti beraneka ragam Tunggal berarti satu dan Ika berarti itu apabila mengacu pada arti secara harifiahnya semboyan bangsa Indonesia itu secara keseluruhan berarti berbeda-beda tetapi satu juga Saya persembahkan Museum Orang Tionghoa Saya Azmi Abu Bakar Pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa Alamatnya di BSD Serpong Sesuai dengan namanya Tempat ini berisi pustaka Terdiri dari buku-buku, majalah, dokumen, foto dan barang tercetak lainnya Sesuai dengan namanya Museum Pustaka Peranakan Tionghoa Mengenai etnis Tionghoa Informasi yang berkembang sampai saat ini boleh dikatakan tidaklah cukup Minim sekali Bahkan yang terdengar adalah pandangan-pandangan negatif Dibandingkan pandangan kita terhadap etnis lainnya Padahal Etnis Tionghoa juga memiliki Jejak kontribusi yang luar biasa terhadap bangsa dan negara ini Inilah yang kemudian mendasari saya Mendirikan museum ini Dengan mengumpulkan data-data dan fakta yang Barangkali bisa memperkuat Keberadaan orang-orang Tionghoa di Nusantara Bahwa mereka juga adalah bagian penting Daripada bangsa ini Orang-orang Tionghoa sudah menjadi bagian Dari bangsa ini Sejak zaman dahulu Sebelum Indonesia berdiri Misalnya di Aceh Orang-orang Tionghoa sudah menjadi bagian daripada orang Aceh itu sendiri Di Aceh itu makannya mie Mie itu sudah jelas adalah kulinernya yang berasal dari Tionghoa Sekarang dikenal dengan mie Aceh kalau di Aceh Begitupun di Makassar Makassar Tapi yang kami yakini di museum pustaka peranakan Tionghoa ini Jauh sebelum masehi Orang-orang Tionghoa sudah berinteraksi dengan Orang-orang di Nusantara pada masa yang lampau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saudara kita dari etnis Tionghoa ini dengan sebutan Cina Itu sebetulnya sebutan yang salah Karena Tionghoa itu adalah khas Indonesia Dan merupakan perbedaan antara orang-orang Tionghoa di sini Dengan di negeri lain Kalau di Malaysia dikenal dengan istilah babanyonya Atau di negeri lain Chinese dan seterusnya Sedangkan kenapa di Indonesia itu dipanggil Tionghoa? Ini adalah panggilan sayang dari bapak bangsa kita pada masa yang lampau Bung Karno dan kawan-kawannya Untuk memanggil saudaranya dari etnis Tionghoa Jadi itu adalah panggilan yang boleh dikatakan memiliki sejarah penting Tidak hanya sekedar nama Tetapi sebagai apresiasi bagaimana pada masa perjuangan kemerdekaan Orang-orang Tionghoa berperan besar Membantu Bung Karno dan kawan-kawan Nah jadi tidak sederhana Bukan masalah suka tidak suka dengan panggilan ini Tapi panggilan ini memang dimulakan Di antaranya oleh bapak-bapak bangsa Terhadap saudaranya dari etnis Tionghoa Jelas sekali Jika orang Tionghoa merupakan bagian penting Daripada bangsa dan negara ini Bagaimana tidak Mereka juga punya peran yang Tidak berbeda dengan etnis lain Ketika etnis lain Misalnya ikut bertempur melawan Belanda Sama orang Tionghoa juga memiliki jejak demikian Ketika etnis lain juga berhadapan dengan masa pendudukan Jepang Sama orang Tionghoa juga Melakukan perlawanan terhadap Jepang Dan juga terhadap sekutu Tidak ada yang Boleh dikatakan perbedaan mendasar Antara orang-orang Tionghoa dengan Etnis lainnya di Indonesia Jadi peran mereka Boleh dikatakan Sama dengan etnis-etnis lain Dan mereka juga Menyebar di seluruh Indonesia Barangkali ini yang membedakannya Mereka ada di Segenap pelosok di seluruh Indonesia Dan mereka juga Tidak seragam Artinya begini Orang Tionghoa ini ada yang dari Sub-etnisnya itu seperti Hokian Atau Hakka Tiociu Dan lain-lain Jadi mereka juga punya bahasa yang berbeda-beda Nah mereka bermukim juga tidak hanya di satu pulau Misalnya di Sumatera Tapi juga ada di Kalimantan Di Sulawesi Di Bali Dan seterusnya Ya Di Tangerang sendiri Orang-orang Tionghoa Sudah bermukim demikian lama Dan boleh dikatakan Orang Tionghoa adalah Penduduk asli di Tangerang Ya Di Tangerang ini dikenal dengan istilah yang khas Ciben Cina Benteng Ya Itu bermukim terutama di wilayah Kota Tangerang Kabupaten Tangerang Dan kota Tangerang Selatan pada saat ini Mereka ini Memiliki jejak yang luar biasa Ya Bahkan Banyak hal yang bermula dari sini Ya Misalnya seperti Beksi atau pencak silat Yang Menjadi ciri khas Betawi Itu guru besarnya ada di Kota Tangerang Di daerah Dadap sana Kemudian misalnya seperti Kecap Wah kecap itu barangkali Yang bisa ditelusuri jejaknya paling tua itu Ya ada di kota Tangerang Kemudian menyebar ke seluruh Indonesia Kita kenal istilah kecap benteng Nah Kecap benteng ini Identik dengan istilah Cina Benteng Nah Maksudnya apa Jadi dulu Ada berdiri Satu benteng Makassar Di sekitar aliran Sungai Cisadane Sekarang tinggal bekas reruntuhannya saja Jadi Mau kemana Mau ke benteng Kira-kira seperti itu Jadi Ada di pusat kota Di kota Tangerang saat ini Sekarang sudah Tidak ada Nah Untuk orang-orang Tionghoa Yang Bermukim Jauh dari Kota Tangerang Seperti misalnya Di Serpong Atau Ke daerah Mauk sana Ya Itu disebut Cina Udig Nah ini istilah yang juga menarik Udig bukan Seperti Maksudnya negatif ya Bukan maksudnya kampungan Tetapi dia itu Mendaki ke atas Jadi dari datangnya air sungai Jadi Ke hulu Ya Orang yang tinggal di hulu itu Itu namanya Ke Udig Jadi menjauh dari kota Kota kan di hilir adanya Nah Jadi tidak melulu disebut juga sebagai Cina Benteng Tetapi juga Orang-orang Tionghoa yang berada di Udig Ya Tionghoa ini sering di Persepsikan salah ya Bahkan Ada yang mengatakan Oh agamanya Tionghoa ya Agama Tionghoa Ya orang Tionghoa itu Agamanya bermacam-macam Ada yang Budis Ada yang Konghucu Ada yang Islam Kristen Katolik Dan seterusnya Tionghoa ini menunjuk pada Satu identitas Etnis Atau kesukuan yang ada di Indonesia Dan juga Jangan dicampur adukkan Dengan istilah Tiongkok Itu beda lagi Tiongkok itu Nama satu negara Ya Tetapi kalau Tionghoa ini Lebih kepada Etnis yang ada di Indonesia Enggak ada Tionghoa di negeri lain Jadi sebutan Tionghoa itu Khas Indonesia punya Nah ini yang kita harus Hati-hati dalam Apa Memahami dan menyebutnya Jangan sampai salah Oh itu negeri Tionghoa Itu udah salah Maksudnya negeri Tiongkok Barangkali Seperti itu Orang-orang Tionghoa Berjuang dalam proses Kemerdekaan Bangsa dan negara ini Ini Jejak Ini ada di Seluruh wilayah di Indonesia Bahkan perang terbesar Yang pernah terjadi di Nusantara Itu namanya Perang Geger Pecinan Berlangsung Dari tahun 1740 Sampai 1743 Dipimpin oleh Seorang tokoh Tokoh Tionghoa Yang bernama Kapiten Sepanjang Peperangan ini Bahkan pada Masanya Ini koalisi Antara tentara Tionghoa Dengan tentara Jawa Berhasil menghalau Belanda Kompeni saat itu Dari Kertasuro Ya Itu di Jawa Tengah Sebelum pindah ke Surakarta Mereka Bahu-membahu Dengan Orang-orang Jawa Saat itu Berhadapan dengan Belanda Kisah ini Ditulis dalam Babat-babat Ya Naskah-naskah Kuno Jawa Ya Jadi Bukan orang Tionghoa Yang menceritakannya Tapi masih Dikenang oleh Orang-orang tua Cerita dari mulut Kemulut Sampai saat ini Dan juga Ada nama-nama Besar lainnya Dari Pejuang Kemerdekaan Dari Tionghoa Seperti Lim Kunhian Lim Kunhian ini Pendiri Daripada Partai Tionghoa Indonesia Partai Tionghoa Indonesia ini Berdiri pada Tahun 1932 Ya 1932 Jadi Beberapa tahun Sebelum 1945 Dan Sudah Mengagendakan Kemerdekaan Bagi bangsa Indonesia Sebagai Tujuan Berdirinya Partai tersebut Kurang Nasionalis Apa Orang-orang Tionghoa Juga Sebelumnya 1928 Berlangsung Yang kita Kenal Kongres Pemuda Kedua Di Jakarta Dalam Kongres ini Dihasilkan Sumpah Pemuda Yang sangat Terkenal Itu Penyelenggaraannya Di hari Kedua Itu Di rumah Daripada Orang Tionghoa Bernama Bapak Si Konglian Dan Juga Hadir Lima Pemuda Tionghoa Lainnya Dalam Pelaksanaan Sumpah Pemuda Tersebut Hampir Dalam Setiap Jejak Besar Bangsa Ini Ada Jejak Tionghoa Di sana Tidak Bisa Dibantah Bahwa Mereka Adalah Bagian Penting Daripada Proses Menuju Kemerdekaan Bangsa Indonesia Seperti Itu Saya Tertarik Kemudian Untuk Mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa Ini Saya Dirikan Pada Tahun 2011 Saya Sendiri Berasal Dari Aceh Kedua Orang Tua Saya Dari Aceh Bukan Berasal Dari Etnis Tionghoa Menurut Saya Sudah Saatnya Orang Tionghoa Ini Tidak Lagi Kemudian Kita Biarkan Menyelesaikan Persoalannya Sendiri Seringkali Kita Dengar Berbaur Berasimilasi Jangan Apa Eksklusif Saya Kira Itu Pandangan Yang Salah Selama Ini Justru Sebaliknya Yang Non Etnis Tionghoa Yang Harus Kemudian Mengenali Saudaranya Dari Tionghoa Selama Ini Orang Tionghoa Sudah Berupaya Sedemikian Rupa Untuk Menjadi Dan Diakui Sebagai Bagian Dari Bangsa Ini Mereka Bahkan Terpaksa Merubah Namanya Ya Mereka Terpaksa Merubah Nama Usahanya Jadi Dulu Itu Toku Tionghoa Itu Namanya Nama Tionghoa Kemudian Dirubah Nama Rumah Sakit Nama Rumah Ibadah Jadi Proses Mereka Untuk Menjadi Indonesia Itu Luar Biasa Menyedihkan Sebetulnya Sejatinya Mereka Adalah Pemilik Daripada Bangsa Dan Negara Ini Sendiri Nah Ini Yang Kemudian Mendasari Saya Sudah Saatnya Saya Yang Bukan Tionghoa Mendirikan Museum Tionghoa Karena Orang Tionghoa Itu Kan Bagian Dari Bangsa Ini Saya Sendiri Kan Bagian Dari Bangsa Indonesia Ya Artinya Museum Ini Bukan Melulu Berbicara Tentang Etnis Tionghoa Tetapi Juga Berbicara Tentang Sejarah Besar Bangsa Indonesia Seperti Itu Pandangan Saya Bahkan Pada Masa Orde Baru Orang Tionghoa Itu Dipaksa Menanggalkan Salah Satu Agama Yang Cukup Banyak Mereka Peluk Ya Yaitu Agama Konghucu Agama Konghucu Ini Pada Masa Bung Karno Diakui Sebagai Bagian Dari Salah Satu Agama Resmi Negara Ini Nah Pada Masa Orde Baru Zaman Pak Harto Agama Ini Dihapuskan Karena Dianggap Bukan Agama Yang Menjadi Khas Bangsa Indonesia Padahal Semua Agama Itu Datangnya Dari Luar Nusantara Ini Seperti Agama Islam Seperti Agama Kristen Katolik Buddha Tapi Kenapa Konghucu Justru Dilarang Ini Memang Satu Peristiwa Yang Amat Menyedihkan Bagaimana Satu Agama Yang Sudah Eksis Dan Sebelumnya Diakui Kemudian Dilarang Dan Dianggap Bukan Bagian Daripada Kepercayaan Bangsa Indonesia Kalau Kita Ingat Ada Pelarangan Terhadap Imlek Hari Raya Imlek Itu Satu paket Itu Kemudian Barongsai Itu Tidak Boleh Dimainkan Pertunjukan Barongsai Itu Dilarang Itu Satu paket Dengan Dilarangnya Agama Kung Hucu Ini Juga Dan Yang Berdampak Tentu Pemeluknya Dari Orang-orang Tionghoa Mereka Harus Tiarap Mereka Harus Menanggalkan Kepercayaannya Dan Budayanya Agar Dianggap Sebagai Bagian Daripada Bangsa Ini Nah Ini Yang Disebut Proyek Besar Asimilasi Jadi Jika Ingin Menjadi Bagian Dari Bangsa Indonesia Mereka Harus Menanggalkan Segala Ketionghoa Ini Yang Luar Biasa Salah Dan Para Penggagas Proyek Asimilasi Ini Sendiri Akhirnya Mengakui Bahwa Gagasan Mereka Tersebut Salah Tapi Sedih Sekali Karena Selama 30 Tahun Lebih Gagasan Ini Menjadi Sebuah Regulasi Daripada Pemerintahan Saat Itu Dan Berdampak Demikian Luar Biasa Terhadap Orang-orang Tionghoa Sehingga Sampai Hari Ini Boleh Dikatakan Dampaknya Belumlah Hilang Masih Melekat Stigma Yang Terbentuk Itu Masih Melekat Di Masyarakat Awam Ini Menjadi Tugas Kita Bersama-sama Saya Kira Ketika Kita Berbicara Semboyan Kita Bineka Tunggal Ika Berbeda Beda Namun Tetap Satu Jua Ini Sebetulnya Harus Kita Maknai Bahwa Keberagaman Itu Adalah Anugrah Adalah Rahmat Bagi Bangsa Kita Bukan Sebaliknya Tetapi Bagaimana Kita Memaknai Ini Dan Inilah Yang Kemudian Mendasari Berdirinya Negara Kita Juga Kita Terdiri Tidak Hanya Dari Berbagai Pulau Tapi Dari Berbagai Suku Bangsa Yang Ada Di Dalamnya Ketika Kita Pada Hari Ini Masih Hanya Berbicara Tentang Diri Kita Tentang Agama Kita Etnis Kita Golongan Kita Pertanyaan Mendasar Buat Apa Kita Menjadi Satu Bangsa Bangsa Indonesia Seharusnya Saudara Kita Adalah Bagian Dari Kita Kalau Kata Penyair Ya Tertusuk Padamu Berdarah Di dadaku Ya Seharusnya Berbangsa Seperti Itu Tidak Lagi Kita Berbicara Tentang Diri Kita Dan Inilah Implementasi Yang Paling Pas Untuk Bineka Tunggal Ika Sentimen Negatif Yang Terbentuk Di Masyarakat Terhadap Orang-orang Tionghoa Itu Memang Berasal Dari Jauh-jauh Hari Ya Kalau Kita Mau Telusuri Bahkan Dari Semenjak Zaman Belanda Bagaimana Mereka Kemudian Membagi Tiga Kelas Untuk Negeri Jajahatnya Pada Masa Yang Lampau Ya Jadi Ada Kelas Eropa Termasuk Orang Belanda Di situ Kemudian Di Kelas Duanya Ada Dari Timur Asing Ya Itu Ada Orang Tionghoa Di sana Orang Arab Juga Masuk Kelas Dua Ini Dan Yang Kelas Ketiga Inilah Yang Disebut Inlander Atau Pribumi Nah Pembagian Kelas Ini Tentu Menimbulkan Kontradiksi Menimbulkan Persoalan Di Masyarakat Jadi Masing-masing Kelas Ini Memiliki Hukumnya Sendiri-sendiri Memiliki Aturannya Sendiri-sendiri Dan Nampak Di situ Bagaimana Upaya Belanda Untuk Mengadu Domba Antara Misalnya Orang Tionghoa Atau Orang Arab Dengan Orang-orang Yang disebut Pribumi Oleh Belanda Jadi Pribumi Ini Istilah Sebutan Belanda Kepada Penduduk Setempat Nah Ini Juga Harus Dipahami Oleh Kalangan Yang merasa Dirinya Pribumi Karena Itu Sebutan Kasar Sebutan Yang Tidak Elok Dengan Perginya Belanda Seharusnya Istilah Peribumi Juga Menghilang Nah Pandangan Negatif Ini Tercipta Sedemikian Rupa Di Masyarakat Seolah-olah Orang Tionghoa Itu Sekutunya Belanda Mereka Dianggap Bekerjasama Dengan Belanda Untuk Menghisap Kekayaan Daripada Nusantara Pada Saat Itu Nah Inilah Salahnya Pandangan Tersebut Orang-orang Tionghoa Juga Menjadi Korban Dari Proses Kolonialisasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Belanda Dari Segi Kesehatan Mereka Tertinggal Sama Dengan Orang-orang Yang Disebut Peribumi Bahkan Orang-orang Tionghoa Menginisiasi Beberapa Rumah Sakit Besar Yang Masih Berdiri Sampai Saat Ini Untuk Memfasilitasi Apa Persoalan Kesehatan Yang Tidak Memadai Yang Diberikan Oleh Belanda Saat Itu Juga Pendidikan Dan Lain-lain Dan Yang Terpenting Yang Saya Sebutkan Tadi Bagaimana Orang Tionghoa Juga Terlibat Perang Secara Fisik Secara Militer Dengan Pihak Belanda Nah Ini Informasi Yang Sulit Atau Masih Jarang Ditemukan Di Masyarakat Seandainya Masyarakat Tahu Masyarakat Luas Tahu Bahwa Orang-orang Tionghoa Juga Ikut Berhadapan Dengan Belanda Ikut Berperang Dengan Belanda Ini Saya kira Akan Merubah Cara Pandang Negatif Terhadap Orang Tionghoa Ternyata Mereka Sama Kalau Ada Oknum Yang Tidak Baik Dari Etnis Tionghoa Sama Saja Dengan Etnis Lain Ya Semua Etnis Itu Kan Ada Yang Tidak Baik Tetapi Kita Kalau Ada Orang Tionghoa Berlaku Tidak Baik Ini Dibesar Besarkan Bahkan Yang Baik Dijadikan Tidak Baik Memang Itu Berlebihan Tapi Semua Ini Memang By Design Semua Ini Memang Diatur Sedemikian Rupa Agar Terbentuk Cara Pandang Demikian Nah Itu Yang Saya Katakan Tadi Selama Orde Baru Berkuasa Pandangan Negatif Ini Memang Diciptakan Jadi Tidak Melulu Salahnya Masyarakat Mereka Kan Bertahun Tahun Pula Sehingga Yang Ada Di Dalam Benak Dan Pikiran Mereka Wah Ternyata Orang Tionghoa Negatif Nah Ini Yang Perlu Waktu Bagi Kita Untuk Merubahnya Bagaimana Cara Merubahnya Memberikan Asupan Informasi Yang Benar Jadi Kita Berikan Informasi Yang Benar Bahwa Orang Tionghoa Itu Sama Saja Dengan Etis Lain Nah Ini Juga Perlu Waktu Demikian Ya Orang Memandang Orang Tionghoa Ini Orang Yang Berada Orang Kaya Kalau Sudah Melihat Orang Tionghoa Wah Ini Orang Kaya Ini Pandangan Yang Betul Betul Salah Sebagian Besar Orang Tionghoa Justru Tidak Kaya Hidupnya Sederhana Saya Tidak Ingin Katakan Miskin Karena Terkadang Hidup Sederhana Itu Satu Pilihan Bagi Sebagian Masyarakat Jadi Mereka Sama Saja Kalau Kita Ketangerang Itu Banyak Kita Temukan Orang Tionghoa Yang Hidup Secara Sederhana Itu Tidak Jauh Dari Bandara Soekarno Hatta Itu Daerah Neglasari Disana Sewan Kita Bisa Lihat Bagaimana Mereka Sama Saja Dengan Etnis Lainnya Atau Jika Kita Ke Kalbar Pontianak Atau Kesingkawang Sama Juga Justru Yang Lebih Dominan Itu Yang Tidak Kaya Sama Dengan Etnis Lain Ini Memang Sudah Menjadi Label Yang Kadangkala Membebani Orang Tionghoa Jadi Kalau Mereka Itu Dianggap Berkantung Tebal Atau Punya Kemampuan Di atas Rata-rata Ini Saya Saya Kira Lagi-Lagi Akibat Memang Cara Pandang Yang Salah Yang Dipupuk Selama Puluhan Tahun Oleh Orde Baru Tak Kenalkan Maka Tak Sayang Ya Kan Tak Kenal Maka Tak Sayang Ya Karena Kurang Kenal Misalnya Contoh Disini Di Museum Ini Ini Ada Gambar Dr. Sun Yat Seng Beliau Adalah Pahlawan Besar Bagi Orang Tiongkok Tetapi Beliau Juga Menginspirasi Tokoh-tokoh Besar Bangsa Indonesia Termasuk Bung Karno Bung Karno Kerap Kali Menyebut Nama Beliau Dengan Karyanya Yang Sangat Terkenal San Min Cui Beliau Adalah Sosok Besar Dari Tiongkok Tetapi Mempengaruhi Cara Pikir Bagi Tokoh-tokoh Indonesia Pada Masa Yang Lampau Beliau Kemudian Berhasil Meruntuhkan Kekaisaran Yang Sudah Ribuan Tahun Berjalan Di Tiongkok Beliau Yang Kemudian Mendirikan Republik Dr. Sun Yat Seng Bagaimana Pengaruh Revolusi Di Tiongkok Kemudian Juga Menginspirasi Bangsa Kita Dulu Foto-foto Ini Itu Ada Di Rumah-rumah Orang Tionghoa Di Sejumlah Daerah Di Indonesia Mereka Pajang Ada rasa Bangga Dan Apakah Memajang Ini Artinya Tidak Nasionalis Sebaliknya Justru Ini Membangkitkan Rasa Nasionalis Kita Sebagai Bangsa Indonesia Bagaimana Kita Misalnya Punya Keberanian Untuk Meruntuhkan Atau Melawan Belanda Belanda Kuasa Besar Perlu Motivasi Kuat Agar Kita Berani Untuk Itu kan Bukan Hanya Bicara Harta Tapi Bicara Nyawa Berani Melawan Belanda Artinya Kita Berani Kehilangan Nyawa Nah Itu kan Perlu Motivasi Sosok Ini Pada Masanya Memotivasi Kuat Tidak Hanya Orang Tionghoa Tetapi Tokoh Tokoh Besar Indonesia Bukan Pengagum Beliau Tapi Hari Ini Kalau Kita Menyebut Nama Dr. Sun Yat Seng Sulit Kita Mendapatkan Orang Yang Mengenal Beliau Termasuk Orang Tionghoa Sendiri Sudah Mulai Melupakan Dr. Sun Yat Seng Nah Barangkali Berikutnya Disini Ada Papanama Ya Papanama Ini Berasal Dari Masa 100 tahun Yang lalu Ini Asli Papanamanya Tulisannya Itu Tionghoa Hue Kuan Satu Sekolah Yang Berdiri Pada Tahun 1901 Sekolah Ini Didirikan Mulanya Di Jakarta Atau Batavia Yang Yang Kemudian Berkembang Ada Di Seluruh Wilayah Indonesia Ada Di Kupang Ada Di Makassar Ada Di Aceh Ada Di Padang Menado Dimana Bermukim Orang-orang Tionghoa Biasanya Mendirikan Sekolah Ini Sekolah Sekolah Ini Adalah Bagian Penting Dari Sejarah Pendidikan Indonesia Kita Mengenali Biasanya Ketika kita Bicara Pendidikan Bangsa Ini Kita Akan Ingat 1908 Dimana Berdiri Budi Utomo Padahal 7 tahun Sebelumnya Sudah Berdiri Sekolah Tionghoa Wekuan Sekolah Yang Memiliki Peran Besar Juga Saat Itu Pernyataan Saya Ini Saya Pernah Membaca Daripada Tulisan Seorang Guru Besar Profesor Asfi Warman Adam Dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Beliau Mengakui Bahwa Sekolah Ini Adalah Memiliki Jejak Besar Dalam Sejarah Pendidikan Bangsa Indonesia Sekolah Ini Akhirnya Dibubarkan Tidak Boleh Lagi Berdiri Ya Dengan Dibubarkannya Sekolah Ini Lenyaplah Ingatan Kita Terhadap Jasa Dan Peran Tionghoa Wekuan Terhadap Bangsa Ini Tidak Hanya Pengaruh Tiongkok Kepada Nusantara Tetapi Bangsa Kita Indonesia Nusantara Pada Masa Yang Lampau Juga Memiliki Kontributi Kontribusi Atau Jasa Terhadap Tiongkok Satu Peristiwa Besar Yang Tercatat Ini Ada Prasastinya Di Tiongkok Sendiri Pada Abad Kesebelas Sriwijaya Itu Pernah Membangun Kembali Satu Kuil Itu Di Kanton Kuil Tingcin Namanya Pembangunan Kuil ini Berlangsung Selama 12 Tahun Jadi Prosesnya Tidak Sebentar Berarti Itu Megah Sekali Jadi Informasi Ini Disampaikan Oleh Duta Besar Tiongkok Saat Itu Yang Ada Di Indonesia Pada Tahun 1962 Nama Beliau Itu Yao Chung Ming Dan Ketika Kita Pemerintah Saat Itu Mendengar Informasi Daripada Dubes Tiongkok Ini Kita Mengirim Utusan Saat Itu Profesor Cancu Som Seorang Profesor Dari Universitas Indonesia Itu Asal Solo Yang Kemudian Berangkat Kesana Untuk Melihat Prasasti Yang Menuliskan Kisah Bagaimana Kuil ini Dibangun Oleh Sriwijaya Atau Bangsa Indonesia Pada Abad Kesebelas Kisah Ini Luar Biasa Sejarah Ini Tidak Hanya Kemudian Dibangunkan Kuilnya Tetapi Di depan Kuil Tingcin Ini Sendiri Dibikin Areal Persawahan Dimana Dimaksudkan Untuk Bisa Menghidupi Memakmurkan Daripada Kuil Jadi Kalau Perlu Biaya Tinggal Ambil Dari Hasil Persawahan Tersebut Ini Kan Dahsyat Sekali Jadi Tidak Hanya Bahkan Hari ini Kalau Ada Gedung Kebakaran Atau Rumah Mengalami Musibah Kita Bangunkan Saja Tidak Terfikir Oleh Kita Kemudian Untuk Menyediakan Perangkat Untuk Mengantisipasi Bagaimana Penghuni Rumah Tersebut Kemudian Bisa Hidup Dan Jika Ada Masalah Kembali Dengan Gedung Atau Rumah Tersebut Bisa Terselesaikan Dibangunlah Persawahan Yang Luar Biasa Besar Ini Kan Jasa Besar Bangsa Kita Terhadap Tiongkok Juga Yang Mereka Sendiri Informasikan Ke Kita Barangkali Kedepannya Informasi Serupa Ini Akan Bertambah Tidak Melulu Tiongkok Memberi Kepada Indonesia Sebaliknya Bangsa Kita Juga Memberi Kepada Tiongkok Kestaraan Ada Di Sana Tak Kenal Maka Tak Sayang Orang-orang Tiongkok Sudah Berbilang Abad Bermukim Di Nusantara Mereka Bahkan Sudah Menjadi Bagian Dari Bangsa Ini Sendiri Jauh Sebelum Indonesia Didirikan Di Kampung Halaman Saya Di Aceh Bagaimana Misalnya Orang Tiongkok Juga Ikut Membantu Ketika Belanda Menyerang Kesana 1873 Lalu Orang-orang Tiongkok Menyiapkan Persenjataan Agar Kita Mampu Melawan Belanda Saat Itu Ini Informasi Yang Juga Minim Diketahui Oleh Masyarakat Luas Di Setiap Daerah Ada Cerita Seperti Itu Bagaimana Orang Tiongkok Dengan Orang Setempat Bahu Membahu Dalam Perjalanan Sejarah Bangsa Ini Tak Kenal Maka Tak Sayang Saatnya Kita Mengenali Orang-orang Tiongkok Tiongkok Sendiri Sangat Kagum Dengan Apa Yang Dilakukan Orang Tiongkok Saya Merasa Kekaguman Ini Harus Saya Bagikan Percayalah Jika Kawan-kawan Mengetahui Peran Jasa Kontribusi Orang Tiongkok Di Nusantara Pasti Juga Akan Ikut Bangga Pasti Juga Akan Ikut Kagum Saya Undang Kawan-kawan Berkunjung Ke Museum Pustaka Peranakan Tiongkok Di Serpong Merdeka Selamat Selamat Di Pet Ministry Kita Menyediakan Pakan Hewan Kucing Ada Viola Viola Juga Amster Dan Lain Kita Menyediakan Segala Jenis Ikan Predator Ikan Aquascape Dan Lain Lain Kita Menyediakan Segala Jenis Servis Untuk Dokter Hewan Dan Hewan Kesayangan Anda Kita Menyediakan Segala Jenis Parbank Bersurat Resmi Dan Kelinci Kelinci Juga Ada Kita Menyediakan Segala Jenis Hotel Ber AC Fasilitas Lengkap Dan Grooming Dengan Fasilitas Standard Internasional Kita Kita Menyediakan Segala Jenis Peralatan Item Untuk Retri Kesayangan Anda Kami Menyediakan Dan Menjadi Toko Retri Terlengkap Di Semarang Untuk Anda Jangan Lupa Mampir Ke Pet Ministry Jalan Wahidin 90 Semarang Nah Buat Teman-teman Yang Kepingin Mandingin Anjing Dan Kucing Ya Atau Anabul Kalian Bisa Langsung Datang Aiko Fasilitas E-Grooming Kupol Senablog E-03 Tersedia Juga Pakan Hewan Kucing Dan Anjing Juga Hamster Ada Kelinci Dan Lain-lain Untuk Pakannya Sampai Jumpa Dan Tetap Semangat